Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara bersih-bersih di aplikasi WhatsApp dari file sampah dan juga file yang sudah tidak digunakan. Untuk contoh, data penyimpanan di aplikasi WhatsApp saya ini sudah besar sekali ya. Bisa kalian lihat, 1,5GB. Dan nanti akan kita bersihkan dari file sampah dan juga file yang tidak digunakan. Oke, sekarang kita buka dulu untuk aplikasi WhatsApp-nya. Setelah terbuka, kemudian kita klik ikon titik 3 yang ada di bagian atas sebelah kanan ini. Kemudian pilih setelan. Berikutnya pilih penyimpanan dan data. Kemudian kita lihat di sini untuk penyimpanan terpakai 1,5GB. Dan kalau kita lihat, di sini ada file 1,5GB di aplikasi WhatsApp saya ini. Sekarang kita pilih kelola penyimpanan. Berikutnya, di sini akan ditampilkan nama kontak dan juga grup yang berisi file besar. Di sini yang paling atas, team kreatif. Kita buka. Nah, di sini akan ditampilkan lagi untuk semua file yang ada di grup team kreatif ini. Di sini kalian tinggal pilih file mana saja yang tidak digunakan. Ya, untuk memudahkan, di sini saya pilih semua checklist. Nah, akan ter-checklist semua. Tinggal sekarang kita buat pengecualian file mana saja yang tidak ingin dihapus. Misalnya seperti ini. Kemudian jika semua file yang tidak dibutuhkan sudah kita tandai, kemudian kita hapus. Lalu untuk membersihkannya, hapus semua salinan. Ya, jadi untuk melakukan ini kalian harus hati-hati ya. Takutnya ada data penting yang terhapus. Setelah grup, kemudian di bagian bawah ini akan ditampilkan untuk kontak yang berisi file besar. Ya, jika cara ini sudah dilakukan, kemudian kita keluar dari WhatsApp. Kemudian sekarang kita akan menghapus file yang benar-benar tidak diperlukan di WhatsApp. Bisa dibilang file sampah ya. Kita gunakan di sini untuk file manager. Tentu kalian punya ya, untuk aplikasi file manager di HP. Kalau tidak ada, silakan download terlebih dahulu. Kita pilih penyimpanan. Kemudian kita cari untuk penyimpanan WhatsApp. Ya, sebagian ada di folder WhatsApp ini. Tapi kalau tidak ada, silakan kalian buka folder Android. Kemudian pilih media. Buka lagi com.whatsapp. Kemudian pilih WhatsApp. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau kalian tidak menemukan file yang tersembunyi seperti ini, silakan klik ikon titik tiga yang ada di sebelah kanan ini. Setelah itu, pilih lihat. Berikutnya, tampilkan file tersembunyi. Ya, ini saya sudah mengaktifkannya ya. Jadi, untuk file tersembunyi akan ditampilkan. Pertama, kita buka dari folder shared. Nah, di sini banyak sekali file sampah dan tidak diperlukan. Jangan khawatir, file ini dihapus saja. Kita tarik semua, lalu hapus. Kemudian kita kembali. Berikutnya, kalau ada stiker thumbnail, di sini hapus saja. Dan ini tidak akan menghapus stiker yang ada di WhatsApp kalian ya. Kemudian trash. Kalau misalnya ada, silakan kalian hapus. Berikutnya lagi, file backup. Di sini biarkan saja ya, karena untuk filenya ini kecil sekali. Kemudian, pilih databases. Nah, ini untuk databases menyimpan beberapa data penting. Tetapi, yang terpenting itu adalah yang terbaru. Kalian bisa melihatnya dari tanggalannya ya. Kita hapus yang tanggal lama. Nah, yang lamanya hapus semua. Sisakan yang tanggal terbaru. Misalnya, hari ini tanggal 2. Ya, kalian sisakan tanggal 2 bulan 4 ya. Kita hapus yang file lama. Kemudian, kita kembali. Setelah itu, pilih media. Kemudian, pilih link. Nah, di sini akan ditampilkan banyak sekali gambar. Tetapi, untuk gambar ini bukan gambar mutlak ya. Kalau bisa dibilang, ini kayak thumbnail gitu lah. Jadi, sebenarnya, kalau kita hapus, ini tidak akan menghapus gambar yang ada di WhatsApp ya. Kita hapus saja. Oke. Kemudian, untuk status SES, tidak usah dihapus ya. Karena dia status orang lain. Jadi, selama 24 jam akan terhapus secara otomatis. Kemudian, ada lagi WhatsApp Animates GIF. Nah, ini merupakan gambar GIF yang dikirimkan oleh teman ya. Terserah kalian mau menghapusnya atau tidak. Ya, kalau misalnya dirasa penting, tidak usah dihapus. Tapi, kalau saya sendiri, karena kiriman-kirimannya ini tidak bagus ya. Hapus saja. Kemudian, kembali. Kemudian, di sini ada WhatsApp Audio. Nah, di sini pun banyak sekali untuk file audio yang kalian terima di WhatsApp. Dan, ini merupakan file audio yang dikirimkan oleh semua kontak ya. Dikumpulkan di sini. Dan, kalau kalian ingin menghapusnya, silakan hapus. Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Kemudian, di sini FreeFight. Di sini pun sama, ini merupakan audio yang dikirimkan oleh teman-teman, baik di grup ataupun di kontak. Saya sendiri lebih memilih menghapusnya. Ya, kalau kira-kira sayang, ya lebih baik tidak usah dihapus ya. Kemudian, kita kembali. Kemudian, WhatsApp Dokumen. Nah, di sini akan ditampilkan gambar-gambar yang berukuran besar, karena dikirimkan dengan format dokumen. Di sini, kalian bisa memilihnya gambar mana yang tidak dibutuhkan. Bisa kalian hapus, baik semuanya atau satu per satu. Ya, niatnya juga bersih-bersih ya. Jadi, untuk waktu memang agak panjang. Kemudian, di sini ada WhatsApp Sticker. Nah, ini sticker yang sudah dikirimkan oleh teman kalian, atau sticker yang dari aplikasi. Kalau misalnya kalian hapus semuanya, ini tidak akan menghapus sticker yang ada di WhatsApp ya. Kalau tidak percaya, ini saya hapus. Dan nanti kalian lihat, untuk stickernya tetap ada di WhatsApp, tidak akan terhapus. Berikutnya, di sini WhatsApp video. Di sini pun sama, berisi video-video dari semua kontak. Kalau misalnya kalian sudah tidak perlu, lebih baik dihapus saja. Dan kalau misalnya perlu, ya jangan ya. Kemudian, di sini untuk video yang dikirimkan oleh kita ke teman yang jauh di sana. Di sini semuanya akan tersimpan. Dan saya sendiri lebih baik menghapusnya, karena video ini sudah sampai ke teman ya. Jadi, tidak perlu lagi untuk disimpan di HP. Kemudian, di sini pun ada WhatsApp video. Dan di sini pun akan ditampilkan video yang sifatnya menyeluruh ya. Baik itu diterima, ataupun dikirimkan. Silahkan kalian hapus yang tidak perlu. Dan kalau yang masih perlu, silahkan dipertahankan. Dan satu lagi yang terakhir adalah voice note. Dan untuk voice note ini, biasanya satu folder merupakan dari satu kontak. Contoh misalnya nih. Nah, ini merupakan percakapan voice note dari satu kontak ya. Dan sebelum menghapus, tinggal kita kenali dulu siapa sih yang ngomong di sini. Nah, contoh di sini merupakan voice note bersama abang saya. Kalau misalnya kalian ingin menghapusnya, silahkan kalian hapus. Dan kalau ternyata voice note ini bersama pacar kalian, dan kalian akan menyimpannya sebagai kenangan, ya nggak usah dihapus ya. Kalau saya sendiri memilih, dihapus saja. Oke, setelah itu sekarang kita periksa untuk data WhatsApp apakah berkurang atau tidak. Tadi di sini 1.5GB ya. Dan sekarang tinggal 1.5GB, yaitu 500MB. Berarti kita sudah berhasil menghapus sebesar 1GB. Wow, mantap sekali ya. Oke, dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.